Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumbawa menggelar kegiatan sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta organisasi kepemudaan di Kabupaten Sumbawa Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di kota Sumbawa Besar ini diikuti ratusan peserta dari masyarakat serta organisasi kepemudaan yang ada di Sumbawa Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat mengatakan sebagai pengawas pemilu tentu Bawaslu tidak bisa maksimal bekerja dalam proses pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019 ini Oleh karena itu Bawaslu perlu melibatkan masyarakat umum, tokoh agama, serta pemuda yang tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan agar bisa ambil bagian bersama dengan Bawaslu untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu nanti Dalam kegiatan ini Bawaslu mensosialisasikan bagaimana melakukan pengawasan termasuk dalam pelanggaran dan kecurangan pemilu serta bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungan masing-masing agar menjadi pemilih yang baik dan tidak ikut terlibat dalam pelanggaran dan kecurangan yang kemungkinan terjadi dalam proses pemilihan umum tersebut Tindak lanjut daripada pengawasan partisipatif Yang kita melaksanakannya ini tetap akan menjadi agenda kita untuk bagaimana kita memaksimalkan pengawasan yang melibatkan publik yaitu masyarakat Dan pada hari ini kita melibatkan ada beberapa OKP, organisasi kepemudaan dalam hal bagaimana kita memberi pemahaman tentang pengawasan partisipatif ini Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemuda bisa mengetahui apa pelanggaran dalam pemilu dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GED TV Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat